Beginilah angin yang berhembus kencang berputar di sekitar lingkungan kantor pemerintahan kota Bogor pada Kamis pagi. Sejumlah pegawai tampak panik dihantui kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar saja kepanikan makin menjadi ketika seng-seng gedung kemuning gading yang berada tepat di atas gedung Dinas Perizinan Kota Bogor berterbangan di sapu angin. Sejumlah pegawai dan petugas keamanan kantor Dinas Perizinan berhamburan keluar untuk memastikan situasi dan mengamankan diri. Sesaat setelah angin terdah, para petugas Satpol PP dan sejumlah pegawai mengevakuasi material yang berjatuhan. Bahkan diantaranya ada yang langsung berkoordinasi dengan pihak PLN karena ada sejumlah seng dan dahan pohon yang tersangkut di kabel listrik bertegangan cukup tinggi. Angin sebetulnya dia berputar ya, sebetulnya di timbelium. Jadi arah anginnya tidak tentu. Akhirnya banyak yang berjatuhan, seng-seng yang di atas kemuning gading. Yang sebelumnya memang itu sering terjadi, cuma sekarang terjadi lagi sampai berapa seng yang terutu ini nyangkut di kabel PLN. Sebelum kejadian, cuaca yang semula tampak tenang dan terang-benderang tiba-tiba saja mendung. Sesaat setelah itu, angin langsung berembus kencang memutar di sekitar lokasi. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini.